Allah berfirman, Jikalau Allah menimpakan bala atau bahaya penyakit kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya selain dia. Dan jikalau Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Kebaikan itu diberikan olehnya kepada orang yang dikendakinya, dari hamba-hambanya. Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dalam salah satu hadith riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali dia pula yang menurunkan obatnya. Metode Teknologi Rohani Satu, Nada Sebelum dilaksanakan penyembuhan, pasien diberikan hiburan nada oleh artis ternama atau penyanyi yang sudah ikut sebagai tim hiburan dari Yayasan Mutiara Iman. Bismillahirrahmanirrahim Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim hanyalah menambah kerugian.